Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau reaksi ya di salah satu youtuber ya tutor youtuber dari channelnya Bang Insan Tutor langsung saja ya kita simak isi video dari Bang Insan Tutor kita play dulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Insan Tutor channel nomor satu youtuber pemula apa bro pusing pusing atau bingung ide konten atau videonya jelek atau enggak disetujui suami atau istri atau malah nggak disupport sama keluarga atau tetangga itu semua yang ada yang saat ini teman-teman alami ya itu semua saat istri punya tujuan untuk menjadi seorang youtuber atau setidaknya punya penghasilan lebih sedikit lah untuk membantu suami-suami cemburu saat suaminya punya kegiatan lain istri bermasalah yaitu itu aja dari dulu kemasalahnya di YouTube yang membuat orang itu susah susah kan dibikin sendiri itu yaitu dari situ aja geliran suami dukung istri dukung keluarga bermasalah keluarga besar sosok-sok-sokan jadi youtuber udah lanjut aja nanti kalau udah berpenghasilan misalnya pulang ini saya kurang tahu nih ya isi dari video Bang Insan Tutor ini ya terkait dengan apa mungkin ada pertanyaannya dari salah satu subscribernya kali ya jadi dia bikin tema yang di video sekarang ini ya Oke lanjut ya nanti mau pinjam tempelengnya itu nggak apa-apa nggak ada yang larang ya ya tapi yang penting ya tunjukkan dulu tunjukkan dulu kalau memang teman-teman itu mampu itu itu adalah faktor-faktor seseorang itu berhenti di tengah jalan saat Septembernya mendekati seribu yang lebih parah lagi apapun ya mungkin ya mungkin itu salah satu faktor cuman ya enggak dipukul rata juga bukan ya ya mungkin mungkin salah satunya masalah-masalah youtuber pemula mungkin setelah hampir mencapai 1000 subscriber ya mungkin ada kendala keluarga atau yang lain jadi kurang semangat ya untuk melanjutkan aktivitas konten kreatornya terlanjutnya dulu ya ini faktor kedua ini yang membuat videomu ya untuk itu faktor kedua nih membuat videomu enggak ada isi terus biasa-biasa saja dan tidak ada sesuatu yang istimewa apa itu Bang apa itu Bang sebentar sahabat saat dompetmu kosong kau bisa Bang mau berangkat mancing dompet kosong utak mesti ruwet mau berangkat nonton anak minta jajan duit uang kalau enggak tahu duit uang tinggal 2000 rokok rokok eceran sebatang ruwet gurembu apalagi bang desktop lu duit hidup ya enggak semua juga gara-gara duit apa bikin eh tema di channel itu enggak enggak mesti juga karena kantong enggak ada uang tergantung kreativitas seseorang juga Bang kalau untuk hal yang masalah duit kosongnya saya sih enggak sepakat nih karena kalau untuk kreativitas enggak mesti juga harus ada duit banyak kok konten-konten kreator itu yang enggak punya uang cuman kreativitasnya itu bisa berkembang lanjut ya tinggal 20 ribu rusak listrik bunyi bensin habis istri udah kriak-kriak besok masa apa ruwet akhirnya bikin video pun ruwet jadinya kayak benang kusut ya makanya gini loh teman-temannya kita selalu diajarkan untuk bersyukur ya kita selalu diajarkan berapapun yang kita kasih kan kita diajarkan untuk bersyukur kasih rezeki lima ribu sukuri sepuluh ribu sukuri kalau ini saya sepakat Bang betul apapun yang kita terima itu sudah rezeki kita jadi bersyukur sikit atau banyak kita mesti bersyukur kalau ini saya sepakat Bang setuju sekali seribu persen lanjut dikasih kesehatan syukuri tapi sudah dari kita lahir nyeprot sampai saat ini miskin terus terus apa yang disyukuri selain kesehatan Alhamdulillah dikasih sehat ya kamu bersyukur istrimu anakmu bisa terima nggak bonyok juga lama-lama ya jangan buru-buru Alhamdulillah dulu sebelum kerja keras bos yang penting dimulai dari bismillah ya bismillah ya ada benarnya juga sih kata Bang Insan Tutor ini ya memang setiap masalah gimana ya setiap masalah individu tertentu itu atau seseorang ya berbeda berbeda nggak bisa juga gimana kita pilih-pilih situasi kondisi ya itu setiap orang situasinya berbeda benar-benar saya sepakat sih sepakat sepakat tapi jangan Alhamdulillah di tengah jalan terlalu cepat bersyukur nggak maju-maju juga kalau kali ini saya sih nggak sepakat nih kalau bersyukur baik itu di tengah jalan atau sampai akhir ini namanya juga kita bersyukur Bang ya tetap harus kita lakukan baik itu belum dimulai atau sudah selesai tetap harus bersyukur itu harus diutamakan lanjut ya lanjut untuk kalimat yang ini saya kurang sepakat intinya gini loh gimana mau ngomongnya jadi kayak Ustadz jadi saya dulu juga pernah ada di posisi itu Alhamdulillah dikasih nikmat sehat udah Alhamdulillah udah Alhamdulillah udah melebihi semuanya kita sehat ya Alhamdulillah di sekeliling kita lihat kita sehat duit nggak ada ingat ingat ini tau ingat ini kebuk tau kebuk kayak kebuk itu udah kita dikasih nikmat nafas Alhamdulillah iya kita Alhamdulillah istri kita anak kita tahu nggak dikasih sehat rejeki pas-pasan tunggu dulu bang kalau yang di kalimat abang ini yang ini ya Alhamdulillah itu sudah bang titik nggak pakai koma nggak ada MBM di belakangnya sampai kita bersyukur bang situasi yang lainnya nanti yang masalahnya gimana masalah ekonomi atau yang lain itu nanti dulu nama Ibu Syukuri udah sampai situ titik itu kan urusan kita sama yang ngasih rejeki bang yang lain itu jangan di campur adukan lanjut ya lanjut tidak cukup dengan Alhamdulillah iya kan ngalamin semua insan tetap juga ngalamin makanya insan tetap nggak pernah bilang gimana ya jarang ucap Alhamdulillah jujur seorang muslim tapi jarang ucap Alhamdulillah yang penting dimulai dari Bismillah kalau ini saya kurang sepakat nih seharusnya yang namanya kita manusia bertuhan dikasih rezeki baik itu belum dapat udah dapat sampai habis itu tetap Alhamdulillah bersyukur udah dikasih hidup kalau ini masalah tentang kita dan Tuhan ini bang jadi kalau untuk hal yang lain jangan dicampur adukan bersyukur udah titik bersyukur gak ada embel-embel lainnya yang ini belum yang itu belum ini belum nanti dulu bersyukur yang enggak nggak bisa saya nggak sepakat nih kita lanjut lagi ya mudah-mudahan berkah mudah-mudahan berkah Alhamdulillah rejeki masih kurang saya masih kurang makin banyak saya harus dapat makin banyak tapi mas kalau bersyukur itu kan makin banyak rezekinya makin ditambah rezekinya bukan karena itu bos karena apa yang kita dapat kita kasih lagi ke orang itu yang membuat makin banyak itu syukur yang nyata tunggu bang kalau ini sih apa ya saya kurang setuju nih kurang setuju kenapa demikian karena yang yang namanya kita bersyukur kalau Allah udah bilang Abang kan katanya tadi muslim Allah kan udah bilang kalau kita itu menyukuri nikmat Allah itu bahkan bahkan nanti ditambah lagi ditambah lagi memang itu termasuk yang Abang bilang kita berbagi ya itu termasuk kategori bersyukur juga Bang betul cuman jangan di gimana ya jangan Abang maknakan demikian kurang pas kayaknya bukan salah Bang ya tapi kurang pas lanjut ya hanya disyukuri Alhamdulillah ucapanmu doang kenyataannya gak ada kecuma ya kenapa kok saya gak pernah ucapan Alhamdulillah dari mulut yang penting saya memulai sesuatu dengan Bismillah tapi ucapan syukur ya sudah dapat satu hari satu juta kasih orang lain yang butuh berapa ya kasih ini berapa mungkin anak yang butuh bantuan kita anak tetangga yang memang bayar sekolah gak mabuk kita kasih kita sumpah Alhamdulillah ini kapan yaitu saya ngasih itu Alhamdulillah ah mulut doang tuh cuman tindakanmu itu Alhamdulillah tindakanmu ya kayaknya saya sih kurang sepakat ya kalau abang maksudkan itu ditujukan untuk ke semua orang ya tidak saya sih kurang cocok sama perkataan abang ya memang ada orang-orang yang demikian yang seperti abang bilang hanya di mulut saja bilang bersyukur cuman itu tetap bentuk cara kita bersyukur kita ucapkan baik itu kita lafazkan atau dalam hati cuman kalau maksud abang itu ditujukan untuk ke semua orang ya gak sepakat saya belum pas gitu mungkin tidak salah ya tapi kurang pas saja kurang pas kita lanjut ya dapat rezeki 10 ribu kasih orang 250 rupiah rezeki 1 juta 25 ribu kasih orang itu Alhamdulillah saya disitu bukan di mulut makanya di mulut jarang ya betul bang itu ya memang yang abang bilang untuk yang ini yang kita berbagi itu konsep bersyukur juga memang bang saya sepakat cuman kalau kita bersyukur tunggu dapat dulu ya bakalan gak pernah bersyukur nanti bang ya kalau dapat kalau enggak gimana jadi untuk konsep mensyukuri yang abang katakan ini kurang tepat menurut saya lanjut ya itu saya jadi bagi teman-teman ini jadi ngelantur kemana-mana kayak Ustadz enggak gitu juga artinya ini adalah obrolan santai bagi teman-teman yang saat ini mungkin kenapa ya konten-kontenmu gak sepi videomu biasa-biasa saja ya karena masalah-masalah itu tadi nih masalah-masalah itu tadi kamu bawa ke dalam sebuah video yang teman-teman gak sadar hasilnya ya kayak gitu sepi nyawa dari sebuah video itu ikhlas ya ikhlas bukan hanya dari mulut tapi ya sudah kalau untuk masalah sepi video itu bang gak ada udah pasti kita yang bikin video ya ikhlas udah jadi videonya udah kita bikin gak mungkin gak ikhlas bang masalah sepi gak sepi ramai gak ramai gitu kan itu memang tergantung rezeki apalagi kalau kita sudah apa namanya semua teknik udah kita curahkan dalam membuat suatu konten kalau memang itu video kita buat tidak banyak viewersnya yang nonton misalnya sepi gitu ya memang belum saatnya bang gitu kalau yang ini saya kurang kurang cocok lanjut ya ini lho gitu lho ini bukan hanya Alhamdulillah hari ini sudah makan yang bisa kamu cakap cuma itu aja memberi belum ya yang sepaham dengan saya ya silahkan dipraktekan yang tidak sependapat dengan saya ya silahkan bagu hantam di kolom komentar lah ya ya yang tidak sependapat dengan saya silahkan bagu hantam di kolom komentar ya terus apa yang bisa diambil kesimpulan dan apa yang bisa diambil ikmah dari video kita saat ini konsisten berjuang berkarya kita menghasilkan dari youtube supaya gak miskin terus itu kan jangan mengulang masa lalu masa lalu apa bang 4 tahun lagi saat ini akan menjadi kenangan ya eh kalau untuk saya sendiri ini dari video bang insan tutorial ini untuk yang kali ini ya ini diluar dari konsep eh tutorial dia ini untuk teman-teman eh kalau untuk hal-hal yang begini ya masukan-masukan seperti ini terkait dengan apa namanya ini udah masuk kerana keyakinan eh bukan keyakinan ya keimanan kita nih jadi eh kita saran saya sih ambil yang benarnya eh jadi kalau yang yang di udah keluar jalur daripada eh ikitan kita dengan Tuhan dari penjelasan Bang Insan Tutor ini itu gak usah di telan mentah-mentah eh dipelajari dulu untuk kesimpulan saya sih untuk video kali ini ini diluar dari konteks eh tutorial YouTube ya nah jadi teman-teman itu kalau untuk yang begini rasa saya nih perlu di apa namanya disaring disaring ulang apa-apa saja perkataan dari Bang Insan Tutor ini ya di kontennya nah jadi teman-teman eh kalau mau dengar lebih lengkap dan jelas semoga datangi eh video Bang Insan Tutor ini ya kalau untuk tutur-tutur eh saran-saran dia untuk terkait eh youtuber ya youtuber permula ini eh saran saya ada baiknya juga teman-teman belajar dari apa yang masukan-masukan dari Bang Insan Tutor ya cuman kalau untuk terkait eh apa eh masalah eh ini masalah apa namanya nih masalah agama bukan tapi eh masalah keyakinan enggak bukan kurang tepat masalah rasa keimanan kita mungkin nah eh masalah ilmu kita eh masalah apa namanya nih eh eh adab kita kepada eh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang dari kata-kata Bang Insan Tutor kurang tepat saya tidak bilang salah ya tapi kurang tepat oke demikian bagi yang suka dengan video saya like share dan komen berikan komen enggak masalah enggak masalah dan jangan dan jangan lupa di subscribe ya terima kasih ya eh dari saya kalau salah saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih